Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Seekor harimau Sumatera liar yang masuk ke permukiman warga berhasil dijebak oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam Aceh Harimau ini menjadi target jebakan karena dalam satu bulan terakhir kerap mendatangi permukiman warga di Aceh Selatan BKSDA akan melakukan observasi terhadap harimau ini terkait dugaan perilaku yang tak wajat Pasalnya harimau ini tampak tak terganggu saat berdekatan dengan manusia dan turun ke permukiman warga Ada dugaan memang dari hasil beberapa kali rapat mengevaluasi dari kejadian-kejadian Dan penampakan harimau tersebut Kita ketahui bahwa ada sesuatu di harimau tersebut Sepertinya gitu ya Karena sepertinya dia tidak terusik dengan adanya ramaian orang yang dekat dengan dia gitu Nah ini kan menjadi kekhawatiran kami dalam hal keselamatan masyarakat itu sendiri dan tentu saja individu AS tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih.